Selamat salam dan bahagia Jumpa lagi di video channel Bu Eli Terima kasih masih terus setia menunggu part demi part Dari proses pembuatan bahan ajar atau modul Di perangkat ajar atau modul di kurigulum Merdeka Dalam rangka mempersiapkan perangkat ajar untuk tahun ajaran 2022-2023 Maka kita perlu belajar dari awal supaya pemahaman konsep dasarnya itu betul-betul dikuasai Sehingga kita akan lebih mudah menyiapkan perangkat ajar yang jumlahnya cukup banyak ya Bapak ibu tapi tetap semangat ya Nah sebelumnya kimia keren salam kimia Mari kita belajar bersama-sama ya Nah pada video kali ini yaitu di part 3 Bu Eli ini melanjutkan ya proses pembuatan modul ajar Yang pada part 1 diawali dari menganalisis CP Kemudian merumuskan PP Dan kali ini adalah membuat ATP Yaitu alur tujuan pembelajaran Berdasarkan 7 prinsip utama ya Bapak ibu 7 prinsip utama ya Nah ATP ini dibuat dari rumusan tujuan pembelajaran ya Nah mari kita mulai Bapak ibu Nah karena terkait dengan kurikulum merdeka Kali ini ibu Eli akan sekilas ya menjelaskan dan mengingatkan kembali kepada kita semua Bahwa kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurekuler yang beragam berdiferensiasi ya Dimana konten atau materi akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu Untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi Atau mendemonstrasikan skill kompetensi yang sudah dipelajari dari materi-materi yang disampaikan Bapak ibu guru Nah yang kedua adalah pengguru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar Sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar Karakteristik peserta didik dan minat peserta didik Jadi disini terlihat sentuhan merdeka mengajar dan merdeka belajar Berikutnya proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila Dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Ada tujuh tema untuk tahun 2021 dan 2022 ini Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target CP Jadi bukan berdasarkan mapel ya Sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran Jadi ciri-ciri utama dari kurikulum merdeka adalah Merdeka mengajar, merdeka belajar Kemudian capai kompetensinya diarahkan kepada Sudah mencapai capaian pembelajaran Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan Kegiatan proyek muatan profil pelajar Pancasila Nah Bapak ibu di video part 1, part 2 Istilah pada kurikulum merdeka ini Kurikulum merdeka ya Ini sudah ibu Eli sampaikan Dan kali ini juga disampaikan kembali bahwa ATP pada kurikulum merdeka itu adalah silabus Yang dibuat oleh masing-masing guru mapel Atau kelompok guru mapel di sekolah tersebut Disesuaikan dengan minat peserta didik Kebutuhan peserta didik Karakteristik peserta didik, kemampuan atau situasi lingkungan Latar belakang sekolah, visi, misi, dan lain sebagainya Sehingga silabus pada masing-masing sekolah tentu berbeda Silabus kimia di sekolah Bu Eli tentu mungkin berbeda Dengan silabus kimia di sekolah Bapak ibu guru Tapi paling tidak pada penyampaian ATP atau silabus yang Bu Eli buat kali ini adalah Sebagai referensi yang semoga bisa membantu Bapak ibu mengembangkan sendiri silabusnya masing-masing Nah dasar kebijakan juga kita harus mengacu kepada yang terbaru Yaitu nomor 033-H-KR 2022 Ini adalah dasar kebijakan yang mengandung konten CP CP yang terbaru 033 sebagai pengganti CP lama 008 Jadi kita menggunakan 033 ya Bapak ibu Nah kemudian disini Bu Eli sampaikan ya Tentang mengapa ada CP ya Tujuan CP itu sudah tercantum pada dasar kebijakan Kemendikbudristek nomor 056-M-2022 CP itu adalah untuk membantu capaian Bagaimana guru nanti membuat perangkat ajarnya Termasuk dalam hal ini Dalam hal ini nanti goalnya itu ada di modul ajar Ya ini ada di halaman 68 ya Bapak ibu Ini bisa dibaca Jadi perangkat ajar itu tidak hanya modul ajar Tapi juga meliputi buku teks pelajaran Kemudian modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Nah tapi bahasan Bu Eli di part 4 itu nanti adalah modul ajar ya Bukan yang lain Modul ajar atau kita sebut perangkat Ajar dalam kurikulum merdeka Atau dalam kurikulum K13 itu adalah RPP-nya Lalu pengertian CP juga sudah disampaikan tertera pada Kependikbudristek nomor 056-M-2022 Halaman 59 ya CP ini adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Pestik pada setiap fase dari mulai jenjang paut hingga menengah Sehingga CP itu disusun setiap mapel Nah kita mulai dari pertanyaan pemantik Mengapa kita perlu menganalisis CP Mengapa perlu merumuskan TP Dan mengapa perlu membuat ATP Sebagai silapus mapel di sekolah masing-masing Dan kemudian mempersiapkan perangkat ajarnya Termasuk modul ajar itu nanti ya Nah ini ada pertanyaan untuk kita semua Apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik Dari belajar di sekolah dan ruang kelas Dalam waktu yang terbatas Nah yang perlu dipelajari di sini adalah materi Yang kedua apa yang dapat peserta didik Demonstrasikan Tunjukkan Setelah mempelajari sesuatu Yaitu materi tadi di sekolah dan ruang kelas Dalam waktu yang terbatas Nah pertanyaannya adalah pertanyaan bagi kita semua Tugas guru sebagai agent of change Agen perubahan proses pembelajaran di sekolah Supaya proses pembelajaran itu jelas Punya tujuan dan bisa menjawab kedua pertanyaan ini Mari kita melanjut Bapak ibu dimohon bisa mengklik video sampai habis Supaya bisa menangkap dan bisa menjawab pertanyaan pemantik ini Nah inilah kerangka ATP Bagaimana kita membuat ATP Alur tujuan pembelajaran Yang mengandung TP-nya mengandung dari video part 2 itu TP itu mengandung kompetensi Kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik Kompetensi ditunjukkan oleh kata kerja operasional Yang kita ambil dan kita pilih dari tiga taksonomi Yang sudah disiapkan dalam kurikulum merdeka Yang kedua TP mengandung konten Konten adalah materi konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran Konten atau materi Yang ketiga ini bisa ada bisa tidak Variasi ini adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran Nah pada video part 2 Part 2 boleh menyampaikan komponen utamanya adalah pada kompetensi dan konten Nah alur tujuan pembelajaran itu Misalnya kita ambil disini adalah fase F kimia dimulai di kelas 11 Kemarin kita sudah membuat TP-11 F1 F1-1 F1-1-0-2 F1-0-3 dan seterusnya Kemudian masuk ke domain materi kedua Yang depan ini domain materinya TP dari F2-0-1 F2-0-3 dan seterusnya sampai di akhir fase F kimia di kelas 11 atau fase F kimia di kelas 12 itu ada sekian TP yang diruntutkan, yang diatur secara kronologis, hirarkis berurutan seperti pada kegiatan pembelajaran nah setelah TP diurutkan inilah yang kita sebut sebagai ATP alur tujuan pembelajaran yang ujungnya di akhir fase F itu adalah CP-nya yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase F kimia yaitu kelas 12 sampai 12 nanti nah seperti itu gambaran besar tentang kerangka ATP nah di dalam menyusun ATP ada tujuh prinsip penyusunan yang utama dan ini harus ada dalam tergambar di dalam ATP yang kita buat masing-masing yang pertama sederhana dan informatif perumusan ATP dipahami oleh guru sendiri maupun bisa dipahami oleh pengguna atau pembaca atau guru pengganti seandainya kita sedang tidak ada di tempat sedang bertugas maka proses pembelajaran hari itu di handle oleh guru yang lain nah hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ganda untuk penggunaan istilah khusus penulis atau guru dapat menyertakan penjelasan sejuknya dalam bentuk glosarium jadi ini bisa disertai glosarium misalnya kalau kita menulis AR AR itu adalah masa atom relatif artinya apa begitu dalam sebuah table yang merupakan glosarium yang kedua esensial dan kontekstual yaitu membuat aspek pembelajaran yang mendasar yang sangat fundamental yang penting yaitu kompetensi konten dan hasil pembelajaran selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata kontekstual berupa aktivitas yang menantang menyenangkan dan bermakna sehingga disini adalah tantangan kita bagaimana menyajikan sebuah masalah, case problem yang kontekstual, yang ada di sekitar kita yang dekat dengan kehidupan peserta didik yang mereka akan lebih paham kalau disajikan hal-hal seperti itu yang ketiga berkesinambungan artinya antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait antar TP saling terkait makanya harus disusun dengan kronologis dengan runtut dan merupakan capel secara runtut sistematis berjenjang untuk memperoleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mapel penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu jadi ini sebetulnya enak sekali makanya disebut sebagai silabus sepertinya urut seperti anak tangga dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya jadi urut pembelajarannya dari waktu ke waktu kemudian yang keempat pengoptimalan tiga aspek kompetensi pengetahuan keterampilan sikap yang berjenjang dengan tahapan kognitif disini ada mulai dari mengingat memahami aplikasi ini adalah versi Bloom taksonomi Bloom Revise serta Demensi Revise Anderson-Raswall serta dimensi pengetahuannya ada faktual, konseptual prosedural metakognitif pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup kritis, kreatif komunikatif kolaboratif 4C serta ini khas dari kurikulum Merdeka yaitu profil belajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi Bapak Ibu ini harus kita ingat betul-betul kemudian yang kelima adalah prinsip Merdeka Belajar ada di dalam penyusunan ATP yaitu pemahaman istilah Merdeka Belajar antara lain yaitu tadi harus ada sembarang dari sebuah kegiatan belajar yang memerdekatkan siswa dalam berpikir di dalam bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral sesuai dengan dimensi P3 tadi lalu memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individu jadi disini itu nanti akan dilakukan asesmen diagnostik non-kognitif apakah siswa itu ada yang cepat belajar ada yang lambat belajar minatnya gaya belajarnya audio visual atau kinestetik dan seterusnya serta mengoptimalkan peran dan kompetisi guru dalam merumuskan perencanaan dan perlaksanaan pembelajaran sehingga kita lebih mudah di dalam menyiapkan perangkat ajar yaitu modul ajar nanti jadi tidak bisa kita langsung tiba-tiba misalnya ada beberapa kawan meminta ada modul belajarnya kah bisa di-share bisa saja tetapi kita perlu memahami mulai dari tahap awal yaitu tadi analisis CP merumuskan TP dan kini adalah menyusun ATP membuat ATP jadi harus berjenjang sampai kepada modul jadi tidak bisa tiba-tiba modul karena sebelum membuat modul kita harus membuat idealnya membuat asesmen diagnostik non-kognitif untuk menjawab ini untuk menjawab prinsip merdeka belajar prinsip kelima ini nah yang kenal operasional dan aplikatif rumusan TP menggambang mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional aplikatif untuk merancang modul ajar jadi di dalam modul ajar nanti ada asesmen yang bagaimana menurut kurikulum merdeka belajar itu ada bahasan tersendiri dan yang terakhir adaptif dan fleksibel artinya sesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran jadi mata pelajaran IPA tidak sama dengan bahasa seni IPS atau olahraga jadi masing-masing ada karakteristik mata pelajarannya yang bisa bapak ibu baca di CP nomor 033 itu ada semuanya lalu karakteristik siswa karakteristik saponnya ini sesuai dengan kurikulum operasional sapon pendidikannya serta mempertimbangkan alokasi waktu relevansi antarmata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran jadi kegiatan pembelajarnya bisa di intra bisa ke kurikuler maupun ekstra kurikuler jadi ini tujuh prinsip penyusunan alur TP alur tujuan pembelajaran yang harus ada di dalam file TP yang kita buat nah koeli mengingatkan bapak ibu guru hebat bahwa profil pelajar Pancasila dengan dimensinya ini ada enam dimensi itu menunjukkan profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif jadi yang ditakih bukan kognitif saja tetapi juga sikap dan berilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga negara global yang keenam dimensi itu adalah mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang malasa dan berhak mulia lalu berkebinakaan global bergotong royong kreatif penalar kristis dan mandiri nah masing-masing dimensi ini ke enam dimensi ini punya elemennya masing-masing apa elemennya bapak ibu ini dia elemen ini masing-masing sudah ada di sini kita persis tinggal mencocokkan saja dan ini tidak bisa diganti-ganti ini sudah disajikan di dalam mendikut respect itu nomor 056 ya bapak ibu dan dalam buku panduan kurikulum merdeka belajar jadi misalnya kalau kita mengambil dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang ma'asa dan berakhluk mulia nah di dalamnya itu meliputi elemen ahlak beragama ahlak pribadi ahlak kepada manusia ahlak kepada alam ahlak bernegara misalnya begini ahlak kepada alam ketika peserta didik belajar IPA dan mereka punya kontribusi terhadap mencegah pemanasan global itu adalah ahlak kepada alam berkebedaan global mengenal dan menghargai budaya bangsa Indonesia dan dunia komunikasi dan interaksi antar budaya refleksi tanggung jawab dari pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial jadi ini karakteristik mata pelajaran PPKN kemudian seni budaya seperti itu yang sosiologi yang terkait seperti itu berkotong royang ini bagaimana peserta didik itu berkolaborasi bekerja dalam kelompok peduli berbagi seperti itu mandiri pemahaman diri dan situasi serta mengatur diri bernalar kritis memperoleh dan memproses informasi dan gagasan menganalisis mengevaluasi penalaran merefleksi mengevaluasi pemikirannya sendiri ini yang sering dipakai di dalam dimensi profil pelajaran Pancasila karena elemen-elemennya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPA lalu kreatif kreatif ini menghasilkan gagasan yang orisinil ide menghasilkan karya produk baik produk baik produk maupun ide dan tindakan yang orisinil yang benar-benar muncul dari dirinya dari pemikirannya dari bukan menjiplak bukan plagiasi seperti itu selalu memiliki keluasan berpikir dalam keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan jadi goals salah satunya adalah bagaimana menciptakan peserta didik dengan sikap dan kompetensi yang kompetensinya adalah sebagai problem solver ya Bapak Ibu ini dimensi P3 dan elemennya nah bagian-bagian yang perlu digarisbawahi adalah satu terkait ATP ya guru berhak menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian ATP jadi ATP ini disusun masing-masing lebih baik duduk bersama berkolaborasi guru kimia kelas 1 kelas 2 kelas 3 senang sekali ya Bapak Ibu kalau ada kelompok guru MAPEL ya kebetulan kalau di sekolah Bu Eli hanya Bu Eli dan satu orang guru kelas 10 ya sehingga untuk kelas F-nya Bu Eli berjuang sendiri ya enak kalau kita punya kawan ya nah jadi punya ATP masing-masing punya sih labus masing-masing jadi sebaiknya tidak meniru ya persis ya karena ya itu tadi banyak faktor yang dipertimbangkan sebagai misalnya seperti kebutuhan peserta didik di sekolah A berbeda dari sekolah B ya fasilitas sekolah A berbeda dari sekolah B dan lain sebagainya ya kemudian minat minat peserta didik sebagian besar di sekolah A itu beda dengan sekolah B dan C dan seterusnya ya yang kedua ATP disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari jadi kalau di fase F-kimia itu ada 5 JP per minggu ya jadi jam pertama jam kedua jam ketiga jam keempat ya jadi misalnya jam hari Senin itu ada 3 JP ya 3 JP selesai matri dilanjutkan 2 JP lagi hari Rabu seperti itu 2 JP lagi itu urut-urut-urut dari hari ke hari hirarkis kronologis seperti itu yang ketiga ATP ini nanti akan menjadi panduan guru dan peserta didik dari awal hingga akhir fase CP tersebut oleh karena itu ATP ini disebut sebagai tanda kutip silabusnya mata pelajaran tertentu bagi guru dan peserta didik di sekolah tersebut jadi di sekolah masing-masing ya demikian Bapak Ibu guru hebat sekarang kita mulai masuk ke teknis ya jadi sekali lagi Ibu Eli mengambil CP fase F-kimia nomor 033 2022 yang terbaru disini ada tampil kalimat seperti ini pada akhir fase F peserta didik mampu menerapkan bla 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 sampai ke bawah ya Bapak Ibu ini nanti bisa dibaca lalu CP fase F-kimia ya mampu kimia itu punya dua elemen elemen pemahaman kimia itu CP-nya ini ya nah lalu disini ada apa kalimat yang berwarna merah jadi kenapa merah karena Bu Eli membahas ini ya membahas satu aja dulu Bapak Ibu ya sebab kalau membahas sampai akhir itu adalah sampai kelas 12 semester genap ya ini masih progres jadi belum selesai Bapak Ibu tapi Bu Eli niat memang untuk memberikan berbagi ide berbagi pengalaman membuat jadi memang baru membuat sampai sini ya Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu kembangkan ke domain mater yang lain domain maternya banyak sekali sampai disini banyak sekali makanya kalau bekerja kelompok kelompok maple itu sangat membantu dan lebih semangat elemen elemen keterampilan proses ini adalah di akhir fase F peserta didik dapat mengamati mempertanyakan dan sebagainya keterampilan proses ini adalah sebuah nanti terkait dengan praktikum atau percobaan projek maple ya ikat projek maple bukan projek P5 projek P5 nya ada di fase E sedangkan di fase F ini adalah projek mata pelajaran karena fase F ini adalah fase yang sudah penjurusan bagaimana peserta didik memilih kimia itu karena memang nanti mereka sudah niat mau masuk jurusan kedukeran ya farmasi gisi kesehatan teknik kimia begitu ya moga bapak ya teknik industri ya ada sedikit kimianya ya nah seperti itu ya nah ini tinggal dibaca bapak ibu ya untuk elemen keterampilan prosesnya nah sekarang kita melihat file yang sudah Bu Eli buat nah pada file yang ini ya Bu Eli sudah melakukan revisi dengan menambahkan konten variasi pada TP lalu ada yang Bu Eli gabungkan TP nya jadi TP F101 yang tadinya sampai F114 Bu Eli perpendek menjadi F101 sampai F112 ya nah cara membacanya adalah domain itu adalah lingkup konten materi untuk perhitungan kimia Bapak ibu sesuai dengan ini menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia ini adalah konten atau topik materinya ya nah F itu adalah fase F fase F itu untuk kelas 11 sekaligus 12 sementara angka 1 di sini adalah materi urutan ke 1 yaitu pada bab 1 kelas 11 jadi diawali dari perhitungan kimia lalu angka 2 digit di belakang ini 01-12 ini adalah urutan TP yang menjadi serangkaian ATP di bab 1 kebetulan mohon maaf baru sampai bab 1 nah mari bapak ibu kita pindah ke file ini nah kita membuat kolom seperti ini tabel seperti ini kita tulis CP-nya untuk elemen pemahaman kimia di sini lalu ditulis CP-nya tinggal copy-paste ke sini lalu domain materinya kita beri stabilo menerapkan operasi MTK dalam perhitungan kimia jadi perhitungan kimia sebagai domain materi pertama lalu di sini ada kolom tabel kompetensi yang menyatakan dalam kata kerja operasional dari 3 taksonomi kita bisa memilih satu saja atau dua taksonomi seperti itu dua jenis taksonomi lalu kode domain materinya pada F1 lalu lingkup konten materinya itu perhitungan kimia dan tujuan pembelajaran dan nomor urutan materi plus urutan TP kita taruh di sebelah sini nanti nah sekali lagi pada taksonomi taksonomi yang bu Eli pilih itu dua belum Anderson itu pada C3 aplikasi menghitung kenapa karena memang di CP nya itu adalah menerapkan menerapkan itu aplikasi menerapkan operasi MTK dalam perhitungan kimia ya bapak ibu nah kemudian yang kedua bu pemilih taksonomi wikins dan megtaik ini bu memilih pada KKO menjelaskan mengapa menjelaskan jadi wikins dan megtaik ini taksonomi yang tidak berjenjang jadi enam aspek pemahaman menurut wikins dan megtaik itu ada di dalam CP CP itu menggunakan KKO pemahaman berarti bukan berarti pemahaman C2 nya belum tetapi pemahaman pada level berbagai aspek pemahaman pada berbagai level yang tidak berjenjang jadi misalnya sebelum menerapkan atau aplikasi maka Bu Eli memasukkan kekakaku menjelaskan level yang lebih mengawali aplikasi kan bisa menjelaskan dulu menjelaskan disini meliputi kegiatan mendeskripsikan ide dengan kata sendiri di TP nya keluar kalimat kata-kata sendiri lalu membangun hubungan antar topik ada ini nanti di TP nya mendemonstrasikan hasil kerja juga bisa untuk praktikum misalnya atau mendemonstrasikan hasil kerja dari dia membuat sebuah tabel cara membuat rumus empiris seperti itu lalu menjelaskan alasan cara prosedur misalnya sampai menentukan rumus empiris tadi kepada subtopik rumus empiris ini aplikasi kenapa memilih aplikasi Bapak Ibu karena aplikasi adalah menerapkan menggunakan pengetahuan keterampilan proses hitung dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari jadi ada prinsip kontekstualnya di dalam ATP itu ada prinsip kontekstualnya nyambung dengan pengertian aplikasi pada taksonomnya Wiggins dan Pai ya Bapak Ibu jadi kita awali dengan memilih dulu KKO nya memilih KKO bagaimana caranya dari melihat KKO umum yang ada di CP sehingga dengan memilih KKO dengan lebih dahulu memilih KKO maka kita lebih mudah merangkai kalimat pada TP nah TP yang ini sudah ibu revisi dengan menambahkan komponen variasi apa itu variasi ini ya Bapak Ibu ini ya misalnya ya kita mulai dari F101 menjelaskan pengertian hubungan masa 1 atom H dan masa 1 atom karbon 12 dalam satuan masa atom dengan kalimat sendiri nah ini sudah memenuhi KKO atau taksonomi Wiggins Sentai ya setelah mencari berbagai sumber belajar baik dengan cara membaca buku melihat gambar menonton video berarti mendengar dan berdiskusi dalam ini yang hijau ini namanya variasi ya variasi juga bisa menampilkan gaya belajar karakteristik belajar pesatidik ada yang membaca berarti visual ada yang membaca dan melihat ini visual ada yang menonton video berarti dia audio dan ada yang berdiskusi dalam kelompok sambil berjalan-jalan bisa di luar kelas itu namanya gaya belajar kinestetik jadi kegiatan pembelajaran berdiferencial itu nampak terlihat pada proses pembelajaran merdeka belajar merdeka mengajar jadi sudah saatnya kita meninggalkan suasana kelas yang sunyi sepi ya bapak ibu ya seperti waktu bu elif sekolah SMA seperti itu kalau belajar harus sunyi sepi di kelas tidak boleh ketawa tidak boleh ribut seperti itu nah di dalam konsep kurikulum merdeka kelihatannya ini sudah perlahan harus kita tinggalkan karena apa karena pembelajaran berdiferenciasi yang terdapat dalam salah satu prinsip menyusun ATP ini F1 nah ini yang ibu elif ada gabungkan di F1 F1 02 TP 03 itu ada sedikit revisi ya dan terus sampai di F1 12 jadi tadinya 14 di part 2 video part 2 kan F1 14 nah sekarang ibu elif gabungkan jadi F1 12 ini bapak ibu bisa melihat lebih detil pada tabel ini nah tabel 3 ini adalah tabel ATP nya fase F kimia untuk bab 1 perhitungan kimia jadi sebenarnya begini bapak ibu ATP itu disusun dari awal fase bab 1 sampai bab 9 di akhir kelas 12 semester genap semester genap di kelas 12 atau akhir kelas 12 tetapi pada video kali ini tidak bueli bahas 9 bab sekaligus tetapi memberikan contoh saja pada bab satunya nah disini ada tulisan dengan stabilo kuning itu adalah kompetensi yang ditunjukkan dari KKO dari ketika taksonomi belum Anderson Wiggins dan Tike atau Marsano ini bisa dipilih yang cocok dengan topik materi dan karakteristik mapelnya ya bapak ibu lalu yang biru ini adalah konten atau materi topik dan subtopik sementara yang hijau itu tambahan ya bapak ibu sesuai dengan komponen kriteria komponen TP jadi bisa ada bisa tidak tapi disini Bu Eli mau tambahkan kenapa? karena dengan menambahkan maka di dalam menyusun perangkat ajar itu jauh lebih jelas lagi lebih membantu kita lagi jadi ini adalah komponen variasi atau pelengkap yang berwarna hijau ini yaitu gambaran pembelajaran berdiferensiasi atau bahkan bisa menampilkan keterampilan berpikir yang lain lalu disini kita membuat tabel seperti ini ada kode TP nya mulai dari F101 sampai F112 lalu TP nya yang kita rancang dan kita tulis disini lalu alokasi waktunya ini dalam jam pelajaran dalam CP lalu dimensi atau elemen P3 disini Ibu Eli ambil yang sama aja semua bernalar kris bernalar kritis nah kita mulai dari TPS ke 01 disini peserta didik diharapkan bisa menjelaskan pengertian hubungan masa 1 atom H dan masa 1 atom karbon 12 dalam satuan masa ini adalah menurut Eli ini adalah pengantar memasuki hitungan kimia supaya peserta didik tidak merasa terbebani untuk menghapal jadi nanti mereka akan mencari dari berbagai sumber sesuai gaya belajarnya ada yang membaca buku keperpustakaan mencari buku lalu melihat gambar menonton video dan berdiskusi dalam kelompok atau juga misalnya mereka boleh mencari sendiri atau guru yang sudah menyiapkan di dalam modulnya di dalam LKPD-nya seperti itu juga bisa ya Bapak Ibu nah masa 1 H itu kita tahu besarnya adalah 1,67 ya Bapak Ibu x 10 min 27 kg sementara masa atom karbon 12 itu adalah 1,99 x 10 min 27 kg sehingga nanti di sana ada pengertian satuan masa atom 1 SMA itu sama dengan masa 1 atom hidrogen hidrogen sebagai unsur yang paling ringan atom yang paling ringan di dalam tabel SVU ya dan menghitungnya harus menggunakan spektrometer masa ya nah kemudian kita hubungkan dengan karbon 12 atom karbon 12 ya sehingga kita punya hubungan ujungnya nanti kita mempunyai hubungan 1 SMA sama dengan 1 per 12 masa 1 atom karbon 12 berdasarkan sekian kilonya ya tadi ya nanti peserta didik bisa menghubungkan itu jadi ada hubungan hubungan antartopik ini merupakan menjelaskan hubungan antartopik antarsubtopik itu merupakan itu tadi taksonomi menjelaskan kakao menjelaskan pada weekends and time jadi ini sudah sudah pas ya bapak ibu lalu kita lanjutkan menjelaskan pengertian AR masa atom relatif masa molekul relatif jika tidak ingin menulis panjang misalnya cukup ditulis pengertian AR nanti kita buat glossariumnya AR tingkatan dari masa atom relatif pengertiannya apa seperti itu ya bapak ibu lebih baik dilengkapi glossariumnya berguna ya lalu AR MR dan masa rumus relatif yang simbolnya juga sama dengan masa molekul relatif bedanya masa rumus relatif untuk senyawa yang sifatnya ionik dalam hubungan dengan karbon 12 sebagai standar penentuan masa atom sehingga disini peserta didik akan bisa membedakan ternyata AR itu bagaimana MR adalah gabungan AR dan semuanya tidak tidak memakai satuan karena apa karena dibandingkannya adalah dengan satu SMA yang merupakan seper-dua belas masa satu atom karbon dua belas tadi ya bapak ibu nah setelah memaham menjelaskan AR MR maka langsung saja menghitung AR kemudian MR dan MR rumus relatif yaitu setelah mendiskusikan wacana berisi contextual case problem jadi contextual case problem ini nanti soal yang dirancang oleh guru yang mengambil latar belakang kontekstual apa kira-kira yang kontekstual bagi peserta didik apakah disana ada gula gula garam mengambil senyawa-senyawa yang ada di sekitar rumah jadi mereka lebih mudah untuk memahami oh ada gula-gula rumus kiminya ini itu sudah ada di fase E bapak ibu gula pasir ini garam dapur ini soda ini seperti itu bapak ibu nah lanjut di F103 yaitu menjelaskan masuk ke konsep mol dan bilangan Avogadro bagaimana bilangan Avogadro itu punya hubungan dengan mol satu mol partikel itu sama dengan 6,02 2 x 10 pangkat 23 partikel itu nah disini nanti langsung menghitung hubungan jumlah dalam satuan mol jadi sudah mulai mengenal satuan mol serta jumlah partikel mengapa jumlah partikel harus Avogadro karena tadi kembali ke masa satu atom itu sangat kecil ukurannya juga sangat membutuhkan membutuhkan satuan yang lain yang bisa menggambarkan sekian patokan sekian jumlah tidak perlu dihitung satu-satu seperti itu makanya kita membutuhkan bilangan Avogadro ini juga pada saat menyajikan soal hitungan supaya peserta dapat menghitung maka sajikan dengan sebuah wacana yang menarik tapi yang latar belakangnya adalah kehidupan di sekitar peserta didik atau bahkan isu-isu yang sedang update informasi itu perlu kita banyak membaca apa yang berada di dalam dunianya peserta didik itu namanya contextual case problems lanjut CF164 menjelaskan pengertian masa molar atom dan masa molar molekul lalu menghitung masa molar atom dan masa molar molekul jadi disini sudah ada pengertian masa molar yang kenapa harus dibandingkan sudah mengerti mole maka kita bisa menghitung masa sebuah atom masa sebuah atom begitu lalu dilanjutkan dengan masa atom sendiri dan masa molekul sendiri ketika satu mole set apa saja set apa saja itu walaupun sama-sama satu mole tetapi masanya berbeda ya bapak ibu masanya berbeda jadi ini sudah bueli kelompok-kelompokkan istilah-istilahnya supaya tidak campur aduk ya jadi ARMR itu bukan gram per mole satuannya tetapi tidak punya satuan kemudian apa itu masa molar masa atom sendiri masa molekul sendiri seperti itu ya ini terus saja kebawah nah lalu kita masuk ke memberikan pengetahuan tentang air kristal pada senyawa hidrat misalnya COSO4 dot 5 H2O MGSO4 dot 7 H2O Na2CO3 dot 10 H2O ini adalah kristal-kristal ionik ya yang mereka nanti diharapkan bisa menghitung masa rumus relatifnya ya sehingga nanti bisa dimasukkan juga ke dalam apa karena ini merupakan senyawa yang cukup kontekstual ya ada di sekitar kita ya misalnya MGSO4 7 H2O itu adalah garam Epson kemudian Natrium Carbonus 10 H2O itu adalah kristal soda ya seperti itu Bapak Ibu jadi ini penting untuk diperkenalkan kepada mereka sampai kepada nanti perhitungan dalam persamaan reaksi kimianya F107 adalah menjelaskan pengertian rumus empiris dan rumus molekul dengan kata-kata sendiri blablabla ya nah disini Bu Eli memberikan bahwa disini perlu disiapkan LKPD-nya ya bahwa ada case problem dari soal kontekstual ya soal kontekstual yang nanti meminta pesat didik itu untuk bisa menjelaskan ya kemudian sekaligus menghitungnya rumus empiris dihitung dengan menggunakan konsepnya perbandingan atom-atom dari suatu senyawa perbandingan masa ini kurang kata masa perbandingan masa dari atom-atom suatu senyawa ini boleh ini di yang ini kita samakan saja supaya kayak belajar yang berbeda-beda itu tampil dalam setiap kegiatan proses belajaran ya Bapak Ibu ya nah sementara wacana yang berisi kontekstual case problem itu untuk soal-soal yang bakal dikerjakan peserta didik ya nanti akan Bu Eli ditunjukkan pada part 4 pada saat membuat modul ya karena di dalam modul itu nanti ada instrumennya ya instrumen soal ya LKPD nya ya Bapak Ibu ya kemudian masuk ke F108 menghitung masa-saat yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia yang setimbang menggunakan konsep mol disetai pemulian fasa yang benar jadi menulis persamaan reaksi kimia setimbang dengan fasa yang benar yaitu G apakah S apa L apakah Q ya itu sudah tidak dikecil di bawah kanan tetapi sudah sejajar dengan zatnya ya ini ada di fase E ini sudah diajar di fase E di buku Bu Eli yang ditulis dari Kemdikbud Ristek itu ya Bapak Ibu itu ada di bab 3 kimia hijau itu sudah Bu Eli singgung menulis persamaan reaksi kimia yang benar yang setimbang yang setara jadi koeficien reaksinya sudah bisa disetarakan oleh mereka jadi ini adalah pengetahuan yang perlu perlu dipelajari sebelum masuk ke topik ini mereka sudah belajar ini di fase E ya Bapak Ibu kalau belum bagaimana kalau belum ya berarti Bapak Ibu menambah ya menambah satu PP lagi di antara ini dan ini atau di sebelah mana begitu disesuaikan masing-masing ya Bapak Ibu nah setelah menghitung masa set yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia bagaimana nanti masa set itu kita sesuaikan dengan konsep mole jadi masa diubah konversi dulu ke mole baru bisa dihitung masanya ya jadi ini menggunakan konsep mole jadi konsep mole itu tadi ditekankan berulang-ulang disini mengubah mole ke masa masa ke mole lalu disesuaikan dengan koeficien reaksi yang merupakan jumlah mole pada persamaan reaksi yang sudah setara tadi F109 sudah beralih ke wujud zat yang namanya gas disini menjelaskan konsep gas dalam memenuhi ruangan memenuhi ruangan ternyata hanya seper seribu dari ruangan yang ditempati gas tersebut lanjut aja yang ini Bu Eli gabungkan di part 2 Bu Eli bisa sekarang Bu Eli gabungkan saja karena kita lanjutkan ke pengertian volume molar gas yang merupakan hipotesis Avogadro ini juga mereka jelaskan dengan kalimat sendiri dengan mencari sumber belajar sesuai gaya belajarnya masing-masing dilanjutkan menghitung volume gas pada keadaan STP dan RTT STP itu seperti ini RTP itu seperti ini jadi jumlah volume gasnya berbeda pada keadaan yang berbeda ini juga mereka berdiskusi dan bisa bekerja kelompok di dalam menyelesaikan kontekstual gas problem F1.10 ini juga masih gas yaitu menghitung volume gas dan ini tambahannya ada variabel lagi masa gas pada keadaan STP dan RTP tetapi kita masukkan ke dalam persamaan rasa kimia yang setimbang setayu fasal set pada penulisan yang benar setelah berdiskusi di dalam kelompok untuk membahas wacana kontekstual gas problem ini untuk waria yang agak banyak kita alokasikan waktunya 2 jam yang agak banyak 2 jam yang tadi semuanya hampir semuanya Bu Eli kasih 1-1-1 jam tapi ini bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing apakah peserta didiknya mudah menangkap kalau di sekolah Bu Eli rata-rata peserta didik itu lebih suka memang gaya belajarnya kebutuhan belajarnya mereka suka yang lebih cepat jadi kalau lambat-lambat mereka malah kelasnya jadi ribut jadi ini disesuaikan sekali lagi dengan karakteristik belajar serta didik tipikal serta didiknya kemampuan awalnya dan lain sebagainya nah F11 F11 menjelaskan ini sudah masuk ke konsentrasi larutan jadi sudah larutan ini bisa Bapak-Ibu demonstrasikan di awal misalnya kita menambahkan garam ke dalam air kemudian diaduk garam itu adalah serta yang terlaut air adalah pelarut dan garam yang sudah larut dalam air namanya larutan jadi kita mempelajari kepekatan atau kadar atau konsentrasi suatu larutan dalam molaritas tapi dalam hubungannya karena molaritas pengerjanya adalah berhubungan dengan jumlah mol jadi molnya sudah ada di atas Bapak-Ibu di atas TP atas lalu masa juga sudah ada di TP sebelumnya nah ditambah tambahnya adalah volume larutan jadi lihat sekali disini ada runtutan ada kronologis ada bersifat hirarkis di dalam materi demi materi yang disampaikan kepada peserta didik tidak lompat-lompat tetapi betul-betul rapih dan hirarkis seperti itu dengan kalimat sendiri ini variasinya Ibu Eli buat sama saja lalu setelah menjelaskan dengan kata-katanya sendiri mereka langsung menghitung dengan mengerjakan sebuah lembar yang berisi konteksual case problems yang menarik ya Bapak-Ibu ini tidak hanya disampaikan dalam bentuk kertas Bapak-Ibu bisa menyampaikannya dalam bentuk video atau dalam bentuk apa ya di dalam media media digital media sosial seperti Instagram pembelajaran Google Classroom dan lain sebagainya ya Bapak-Ibu nah terakhir di F112 itu adalah akhirnya mereka juga bisa menghitung konsentrasi larutan M molaritas tapi dalam persamaan reaksi kimia jadi ini berujung bermuara di semuanya menuju ke persamaan reaksi kimia setara atau setimbang jadi ini persamaan reaksi kimia yang setara mereka sudah bisa menyeterakannya di fase seandainya belum bisa akhirnya kita membutuhkan ATP yang lebih panjang masukkan lagi ATP untuk menyeterakan persamaan reaksi kimia di sebelah mana begitu ya Bapak-Ibu ini menghitung konsentrasi larutan dalam hubungannya dengan mol soalnya sudah variasi diketuai mol atau masa atau menghitung volume dan lain sebagainya ini bisa dibolak-balik ya setelah mendiskusikan wacana berisi konteksual kispr jadi karena ini banyak variabelnya ya faktor-faktor yang akan dihitung maka disini boleh dikasih dua ya nah Bapak-Ibu kalau ini kita jumlahkan dari awal dari fase TP F101 sampai F112 totalnya adalah 15 jam pelajaran ya nah 15 jam JP itu dalam berapa minggu kebetulan di fase F kimia itu kan 5 JP menurut kemendibur respect yang 056 itu Bapak-Ibu itu 5 JP per minggu jadi kalau 15 jam berarti 3 jam nah 3 jam full belajar tentang perhitungan kimia sampai betul-betul mereka tidak takut tidak wovia dan benar-benar yakin dan rasa enjoy merasa senang jadi tidak apa-apa lama disini 3 minggu kalau Bu Eli ditambah 1 minggunya 1 minggu full itu untuk assessment diagnostic non-cognitive ya Bapak-Ibu jadi 1 bulan pertama itu adalah melakukan kelompok mengelompokkan terdiri ke dalam masing-masing karakteristik belajarnya dilanjutkan 3 minggu Bapak pertama jadi ada 4 minggu yang merupakan sebetulnya masa-masa belajar yang seperti startingnya itu mungkin saja kelihatan berat karena kita baru memulai tetapi kalau ini sudah menjadi sebuah pembiasaan maka akan benar-benar kita merasakan merdeka belajar merdeka mengajar dan merdeka belajar nah Bapak-Ibu nanti bisa dilanjutkan sampai ke F9 Mbak Eli juga belum selesai dan juga ini merupakan PR yang cukup berat dan perlu hard effort di dalam menyelesaikan CP sendiri Bapak-Ibu karena di sekolah Mbak Eli hanya satu yang mengajar kimia di kelas 11 dan 12 ini sampai F9 jadi kelas 12 ini dan total CP menurut kementing putri teknya di nomor 56 adalah 180 CP per tahun ini untuk kelas 11 tambah 180 CP per tahun kelas 12 jadi totalnya 360 CP untuk 2 tahun nah ada catatan penting di sini yaitu bagaimana proyek di fase F F kimia adalah proyek mapel kimia bukan proyek P5 proyek P5 adalah proyek non mapel karena itu adalah gabungan kelompok mapel atau gabungan antar mapel jadi mengerjakan proyek dengan tema untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan kota didik di lingkungan sekolah secara konteksual jadi tidak mengarah ke mapel tertentu tidak mengarah ke materi tertentu ya Bapak Ibu nah tetapi pada fase F kimia proyeknya baru-barulah proyek mapel ini kita bisa pilih dimana apakah di F1 di domain materi apakah di domain materi perhitungannya lalu di sini Ibu Eli tidak pakai proyek untuk F1 mungkin nanti proyeknya itu ada di sini Bapak Ibu yang sudah Ibu Eli buat pada analisis CP pada tabel yang pertama ini Bapak Ibu di F8 nanti transformasi energi kimia F9 itu kimia organik kelas 12 nya nah semester genapnya konsep asam basah nanti mungkin saja ada proyek proyek tidak perlu banyak satu saja dalam satu semester tetapi betul-betul mendalam dan membuat peselidik itu semua terwakili gaya belajarnya kebutuhannya bagaimana sebuah proyek yang sangat berkualitas bermakna dan kontekstual mungkin saja satu persen satu saja dalam satu semester atau satu saja dalam satu tahun sementara yang lain itu percobaan biasa yakni percobaan yang waktunya singkat nah seperti itu kelas 11 ini Ibu Eli akan rencana akan melakukan proyek di F2 Bapak Ibu karena disini ada kata pengolahan dan penerapan itu mempelajari sifat struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa jadi nanti Ibu Eli akan ambil senyawanya itu senyawa hidrokarbon minyak bumi kenapa minyak bumi yaitu energi alternatif yang misalnya membuat berikut begitu ya Bapak Ibu berikut dari berbagai bahan organik limbah organik karena karena setelah domain F2 itu ada F3 atau F4 F4 ini itu langsung ke termokimia transformasi energi kimia jadi seperti itu Bapak Ibu guru hebat terima kasih sudah dengan sabar mendengarkan tentang berbagi pengalaman tentang menyusun ATP pada bab pertama ini Bapak Ibu kembali ke bagian akhir ini bahwa projek F F kimia itu nanti bisa terintegrasi dalam pembelajaran intrakurikuler pada domain materi dan TP yang ditentukan guru mapel jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu cuma bedanya projek ini biasanya Boeli menggunakan PJBL yang makan waktu sampai 3 bulan tetapi selama projek tersebut siswa tetap jalan saja tetap berjalan pembelajaran yang lain jadi ini sifatnya relatif lebih fleksibel dan bisa diatur oleh guru masing-masing next part 4 adalah pada video keempat nanti adalah menentukan assessment diagnostik non-kognitif dulu baru membuat modul ajar jadi tidak langsung membuat modul ajar karena di dalam modul ajar kita perlu menyampaikan proses pembelajaran bagi peserta didik yang karakternya seperti ini kayak belajarnya audio kayak belajarnya visual kayak belajarnya kinestetik atau yang cerdas istimewa nah itu mungkin diberi projek sendirian atau belajar mandiri sendiri pun dia dilepas begitu saja pun sudah bisa nah itulah ciri-ciri dari kurikulum pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka yang harus tampil pada ATP sudah Ibu Ali sampaikan tapi dan juga pada modul ajar nya nanti demikian Bapak Ibu sekalian ini next 4 dan diakhiri dengan apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya pesan dari Pak Haji Dewantara Bapak Pendidikan kita untuk kita semua untuk guru dan untuk strategik dalam sebuah proses pembelajaran bermakna merdeka belajar terima kasih Bapak Ibu guru hebat salam dan bahagia selamat mempersiapkan perangkat ajarnya selamat menikmati